Usai Partai PKS Kota Jambi mengusung Ketua DPD PAN Kota Jambi Maulana maju dalam kontestasi pilkada di tahun ini. Pengurus PKS juga meminta agar sejumlah nama untuk maju mendampingi Maulana nantinya. Pengurus PKS Jambi mengungkapkan alasan utama Partai PKS Kota Jambi mengusung Maulana untuk maju di pilkada wali kota Jambi mendatang. Diungkapkan oleh pengurus DPWS PKS Jambi, Muhammad Zayadi, bahwa Ketua DPD PAN Kota Jambi Maulana memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginan dari kader PKS Jambi. Selain itu, pengurus PKS Jambi juga mendorong para kader PKS untuk maju mendampingi Maulana sebagai calon wakil wali kota Jambi di kontestasi pilkada mendatang. Salah satunya ialah pengurus DPWS PKS Jambi dan anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi, di mana dirinya telah mendapatkan dukungan dari para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendampingi Maulana sebagai calon wakil wali kota Jambi. Memang proses sampai kepada pemutuskan untuk mendukung seseorang, dalam hal ini dokter Maulana sebagai calon wali kota memang PKS khususnya kota Jambi sudah melakukan proses yang panjang, sudah beberapa waktu yang lalu, bahkan memang proses ini sudah berjenjang ya, mulai dari usuran di tahap kader, kemudian juga ada jajah pendapat, kemudian juga konsultasi, DPW, DPV, sehingga memang dari proses-proses itu kita memutuskan dengan kesamaan visi dengan beliau, dan tentu kita berharap dengan mendukung beliau ini, kita bisa sama-sama berkontribusi menjadikan kota Jambi lebih baik lagi ya, apalagi visi beliau menjadikan kota Jambi bahagia, jadi memang kriteria calon wali kota yang diinginkan PKS itu, diantaranya banyak kita temukan pada di dokter Maulana, jadi mudah-mudahan keputusan ini bisa memberikan tambahan semangat, sekaligus mensupport beliau untuk lebih semangat bersosialisasi, sehingga bisa memenangkan pemilihan wali kota tahun 2020. Sandi Jek TV melaporkan